Hai Sagitarius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading tentang cek hoki ya kita cek hokimu di akhir tahun ini kira-kira hoki kamu seperti apa hoki kamu ada enggak sih ya ini adalah general reading jadi bisa resonet bisa jangga sama sekali tergantung dari energi kalian masing-masing secara pribadi ya jadi kalau pingin resonet diri sendiri ya silahkan melakukan personal reading atau pembacaan pribadi jadi chat aja tuh di nomor WhatsApp yang ada di bagian atas maupun bagian bawah ataupun bagian bawah layar video ini tanya-tanya dulu tentang cinta karir keuangan maupun hal-hal mistik ya hal-hal magic adakah hal magic dalam dirimu cek kodam atau yang lainnya terserah kita cek apa aja bisa kok ya kita pakai dua kartu tarot supaya lebih akurat hasilnya adakah hoki di akhir tahun ini kita lihat disini kita minta bantuan dari kartu-kartu muncul ini dari black card mengatakan hal baru cinta baru wah ada yang dapat cinta baru ya hoki dan hal baru atau posisi karir kamu yang baru rezeki baru kali ini keputus asaan ada kecemasan keputus asaan ada kecemasan ada gelisah ada pelangi wah dibalik kegelisahanmu ternyata ada pelangi ini ada pesonamu wah kamu ya ada yang eh ada pesonamu yang memikat kali ya atau mungkin hoki kamu kali ini tentang sesuatu yang membuat orang-orang terpesona terhadap kamu ya mari kita cek sejarah karir ya ramal karir saya lihat disini hoki kamu ini who you are you desires your action ya terus disini dari kartu karma mengatakan immediately the way you project yourself do it on your own Hai jadi di kartu karma ini mengatakan bahwa segera memproyeksikan diri anda ya dan eh anda harus melakukannya sendiri gitu siapapun anda yang di diinginkan disini adalah tindakan yang harus diharuskan adalah tindakan kamu harus action sekarang ya dan di precious time di precious time saya mengatakan bahwa waktu yang berharga ya ini adalah waktu yang berharga periwaktu ingin anda menikmati setiap momen sepenuhnya dan memanfaatkan waktu berharga anda sebaik-baiknya dan berhati-hatilah untuk tidak menyanyiakan waktu-waktu ya jadi disini kamu akan mendapatkan kamu akan menikmati setiap momen ya waktu yang berharga ya tapi kamu juga harus memperhatikan waktu ya disiplin jangan menyanyiakan waktumu jadi dibutuhkan action tadi supaya kamu segera mendapatkan hasil yang kamu inginkan gitu jadi ini juga berhubungan dengan waktu jadi kenapa disini di kartu karma mengatakan bahwa siapapun kamu yang dibutuhkan disini adalah tindakan anda dan segera proyeksikan diri anda ya dengan penuh percaya diri ya jangan menyanyiakan waktu karena ini ada satu momen ketika kamu berhasil kamu akan mencapai apa ya menikmati momen-momen terindah dalam hidupmu ketika kamu segera action sekarang ya percaya percaya sama diri kamu bahwa kamu bisa maka yang kamu dapatin ini adalah momen sepanjang hidupmu yang menyenangkan berarti ada keberhasilannya ada keberhasilan yang akan kamu capai disini seperti itu ya ada pelangi juga disini nah seperti disini kan ini kamu gelisah banget saya lihat ya gelisah kamu udah putus asa cemas tingkat tinggi sampai udah putus asa gitu ya ternyata ada hal baru kamu sedang di masa bertransisi ya ini kamu sedang bertransisi ini menuju ke kehidupan yang lebih baik jadi kamu sedang berada di perjalanan di pintu untuk keluar pintu keluar ya pintu keluar untuk memasuki babak baru fase baru ya eh kehidupan baru ya melepaskan menemukan Hai eh ini Oh iya dibelakangnya ada ya hal baru cinta baru melepaskan menemukan orang baru Nah itu jadi kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang sefrekuensi sefibrasi ya kerjasama yang baru lingkungan baru atau kehidupan yang baru gitu jadi buanglah rasa gelisah itu bersihkan energi kamu supaya kamu bangkit lagi supaya kamu semangat lagi ini saya rasa dengan kamu bertolak lagi dengan sepenuh jiwa raga kamu ya semangat kamu kali ini yang mungkin kamu beberapa kali yang sangat terpuruk ini ya kalian merasa ini tenaga gue yang terakhir ini inisiatif gue yang terakhir setelah itu mau berhasil atau tidak terserah gitu kamu udah di titik itu ya tetapi yang saya lihat ternyata ketika kamu mulai bertolak lagi bangkit lagi dan bertolak lagi nah inilah yang akan kamu capai adalah eh sudah waktunya sudah waktunya kamu mendapatkan keberhasilan ini dan keberhasilan yang kamu dapatin ini bersifat abadi karena disini ini tentang kesejatian ya jadi abadi cuman kamu ini sedang di obok-obok dikuasai oleh energi negatif ya trauma tentang mungkin orang ketiga orang-orang yang tidak men-support kamu orang-orang toksik orang-orang yang bermuka dua bertopeng menusuk kamu dari belakang meji kamu nah ini kamu sangat penuh dengan energi negatif makanya kamu tuh harus dibersihkan ya dari energi negatif ini supaya kamu kembali ke diri ini kamu kayak kehilangan jati diri kamu kehilangan diri kamu yang sebenarnya sangat percaya diri ya sangat bersemangat sangat sangat pede gitu ya sangat optimis kamu kehilangan dirimu yang itu kamu sekarang sedang dikuasai oleh energi negatif yang membuat kamu kehilangan dirimu kamu tidak menemukan siapa dirimu kamu untuk kembali ke dirimu sendiri tuh kayak susah dimana gue diri gue yang dulu dimana diri gue yang sebenarnya gitu kamu kehilangan arah kamu kehilangan diri jati diri kamu sendiri nah ini ya ini adalah masa-masa paling tersulit yang harus kamu hadapi yang harus kamu lewati gitu ya jadi ini masa transisi jadi kamu kayaknya tidak harus sendiri melakukannya kamu butuh bantuan untuk membantu kamu lebih mudah dalam proses transisinya tuh karena yang kamu dapatin ini adalah kesejatian titik terakhir eh titik-titik terendah tetapi untuk mencapai titik terstabil dan selamanya stabilnya tuh selamanya makanya itu saya pernah berada di titik itu ya di titik terendah itu ya saya ngerasa aduh hidup gue ini kayaknya udah berakhir gitu ya ternyata dengan seperti kaki saya tuh diikat timah ya timah berkilo-kilo kan tapi saya masih tetap aja berusaha untuk bangkit lagi cari jalan keluar lagi dalam kesedihan ya saya berpasrah kepada ilaih saya puasa 3 hari berturut-turut saya sholat saya sadakah mengaji sampai akhirnya Tuhan memberikan saya petunjuk untuk ikuti langkah-langkah ini walaupun itu berat dalam langkah saya itu berat dari setiap langkah yang saya lakukan itu berat banget prosesnya itu cukup lumayan hampir setahun ya ya dalam ya masa titik terendah saya itu tetapi akhirnya Alhamdulillah saya terlepas dari semua yang yang namanya ini ketoksikan orang toksik orang terdekat yang paling kita percaya ternyata toksik orang-orang yang tidak kita sangka ya ya tidak kita sangka ternyata mereka bermuka dua ternyata mereka niat banget ya niat banget gitu menjatuhkan kita ternyata gitu itu mengecewakan banget dan ternyata orang-orang di sekitar kita itu ternyata banyak banget orang yang menggorogoti saya dengan magic bahkan dengan segala cara dengan ya topengnya itu berpura-pura baik ternyata di belakang mereka menusuk saya dan ternyata setelah saya sedari banyak ternyata bukan cuman bukan cuman satu banyak banget yang pingin menjatuhkan ternyata mereka tuh berpura-pura manis berpura-pura men support ternyata dalam hati mereka gini akhirnya tuh dari pengalaman itu intusif saya tuh jadi tajam akhirnya saya bisa menjadi tarot reader akhirnya saya bisa membaca energi orang itulah masa terendah saya masa titik terendah saya yang membantai saya habis-habisan sehingga saya harus mendapatkan kelebihan saya ini jadi jangan khawatir kalau kamu berada di titik ini itu sebenarnya Tuhan sedang memproses kamu menjadi pribadi yang lebih kuat lebih menemukan jati diri kamu yang tidak tergoyahkan lagi yang yang nantinya kamu bisa membaca mendeteksi orang-orang baik atau orang-orang yang tidak baik karena dulu saya polos banget kamu mungkin polos banget kamu mungkin terlalu percaya kamu mungkin terlalu baik kamu mungkin terlalu berharap berpikir positif gitu ya kita memang harus berpikir positif tetapi orang-orang di sekitar kita kita belum tentu positif jadi untuk menjaga diri kita supaya tidak terkuasai oleh orang-orang toksik ini yang membuat kita jatuh lagi ya sebaiknya kamu lebih percaya sama intusi kamu jangan terlalu percaya kepada orang lain siapapun mereka walaupun itu saudara kita jangan bergantung jangan bergantung kepada siapapun ya jangan berharap kebahagiaan kebahagiaan dari siapapun saya mengerti ya situasi kamu sekarang memang selagi terpuruk ya sedang berada di kamu pernah mengalami namanya titik tertinggi ya pencapaian kesuksesan tetapi kamu sedang dijatuhkan untuk kamu bangkit lebih lebih sukses dari yang kemarin ya lebih bisa bersolo karir bisa mendiri lebih bisa berdiri kaki kamu sendiri tanpa harus bekerja sama dengan orang-orang yang toksik orang-orang yang menafik orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu saja orang-orang yang sirik itu kamu harus keluar dari situ makanya ini berat banget saya lihat ini hanya masalah waktu aja kamu harus bangkit kamu harus kuat kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa kamu itu bukan orang yang gagal karena kegagalan kali ini tuh hanya untuk menemukan kesuksesan yang sebenarnya ya dan ini untuk selamanya gitu ya jadi nantinya ketika kamu berhasilnya keluar dari lingkungan toksik dari apa pertemangan hubungan-hubungan toksik ya ketika kamu sudah menemukan jati diri kamu ketika kamu sudah mengerti oh saudara saya ternyata punya persepsi seperti ini sama saya ternyata dia punya keinginan yang berbeda dengan saya ternyata pendapat ternyata dia punya konflik batin itu saudara apalagi teman nanti kamu akan bisa mendeteksi itu Oh jadi pribadinya seperti itu jadi makanya dia sekeras itu gitu ada positif ada negatif dari saudara kita ya yang tidak bisa Hai kadang membuat kita tuh jatuh bukannya disupport tapi dijatuhkan karena apa mereka punya trauma mereka juga pingin kita tuh nggak bergantung kepada mereka makanya mereka tuh kadang-kadang karena traumanya mereka memberikan kita sebenarnya inginnya support tetapi yang keluar adalah kata-kata yang negatif yang justru membuat kita semakin terpuruk nah itu itu harus kita perhatikan ya sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan mereka karena mereka juga pernah berada di fase seperti kita jadi kita kita hanya tidak mengerti apa maksud mereka saja tapi kalau kamu sudah berada di kamu sudah mencapai dirimu ya sudah menemukan jati dirimu kamu akan paham kenapa mereka begitu saudara kita loh dan mereka akan selalu begitu kenapa karena mereka sudah pernah merasakan gimana dijatuhkan kema gimana diabaikan ya gimana dicampakan oleh saudara mereka lagi gitu ya saudara kandung mereka itu pengalaman saya ya jadi si dekat apapun si percaya apapun kita kepada orang lain lebih baik kita percaya diri aja ya percaya pada intusi kita dan kita berjalan melangkah bangkit lagi sampai kita menemukan jati diri kita supaya kita mengerti semuanya tentang dunia ini tentang orang-orang tentang sikap-sikap orang maksudnya apa gitu kenapa dia bersikap begini kenapa dia berbicara begini itu kita akan lebih detail memahami orang gitu itu namanya kepekaan atau intuitif ya jadi kamu setelah masa titik terindah ini kamu akan mencapai tingkat tertinggi dari dirimu sendiri pencapaian dirimu sendiri gitu maksudnya apa ya kayak kamu memiliki power kamu memiliki kekuatan atau apa ya eh eh apa ya kayak tingkat kedewasaan pokoknya banyaklah yang hal-hal yang membuat kamu berwawasan membuat kamu tuh melihat dunia ini dengan pandangan yang luas ya kamu sangat peka pokoknya banyak hal yang akan kamu pahami gitu jadi kamu punya power dalam hal seperti itu kalau dari segi finansial karya dan finansial itu sudah ada di diri kamu sudah kamu sudah terasa kamu sudah punya apa ya kualitas kamu sudah berpengalaman jadi ini 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 adalah harga di diri kamu harga mati ya yang tidak bisa apa ya di dirindahkan lagi atau di hargai dengan jumlah yang rendah gitu ya kehidupan ini kan naik turun ya tetapi kamu tetap akan stabil percaya sama saya gitu kadang-kadang memang kita rezeki itu naik turun tetapi eh misalnya hari ini belum ada besoknya lebih daripada yang kemarin gitu maksudnya bisa menitupi yang kemarin bahkan lebih ada lebihnya gitu untuk hari esok lagi gitu jadi kalau dihitung-hitung sih balance ya cuman cara Tuhan memberikannya kepada kita tuh nggak setiap hari mungkin hari ini misalnya seratus ya besok nggak ada lusanya 200 ya hari keempat dan kelima itu 500 1 juta habis itu udah nol lagi jadi kita saja yang harus akali hidup kita supaya bisa lebih supaya bisa seimbang seperti itu ya jadi ketika kamu sudah mencapai pelangi ya hmm jadi ketika saya sudah mencapai kehidupan seperti sekarang ini saya mengerti jadi misalnya kalau hari ini saya kosong saya tenang aja karena saya yakin ntar lagi atau besok itu yang saya dapat tuh lebih dari yang hari ini gitu dan itu sudah terbiasa buat saya jadi saya menganggap hidup saya sudah belen saya menganggap eh inilah cara Tuhan membuat kita paham bahwa ya kita diajarkan untuk bersyukur gitu ya syukuri gitu walaupun hari ini belum ada belum banyak tetapi selalu ada syukuri kita sihat walafiat dan tidak diberikan penyakit yang menuntut kita harus mengeluarkan uang yang lebih dari apa yang kita miliki gitu mengeluarkan apa ya keuangan yang sebenarnya kita nggak punya karena di luar sana ada orang yang mengalami hal itu dan kita tidak itu yang harus kita syukuri ya gitu jadi kalau kamu mau hidupmu tenang nikmati ya naik turunnya kehidupan ini tuh dinikmati disyukuri aja yang jelasnya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu sampai nol selamanya sampai berlama-lama nggak mungkin itu hanya karena mungkin kita sedang diuji dididik ya tetapi di tengah-tengah itu semua pasti Tuhan akan memberikan kita pertolongan bantuan keringanan intinya supaya kita mengerti saja tentang hidup ini gitu dan ujian itu selalu datang kapan saja dan semakin kita sabar semakin berat ujian kita jadi kalau kita mengerti rumusnya bahwa semakin kita sudah menjadi orang sabar kuat iman ya kita pasti akan diuji lebih besar kalau kita mengerti rumus itu maka kita mengerti kita akan pahami di saat-saat kita sedang diuji oleh ujian-ujian besar ya kita nggak mudah putus asa gitu kita akan tetap berjalan kita akan tetap maju dan kita akan tetap yakin bahwa hari ini seperti hari esok ya kan coba kamu melihat ke belakang lebih baik mana hidupmu yang sekarang atau yang kemarin nah satu saat nanti ya ketika kamu sudah berhasil melewati proses pahit ini berat ini kamu akan melihat ke belakang ya kamu lihat hidup kamu yang saat ini nih ya nanti di depan sana kamu akan melihat hidupmu yang sekarang ini nih ya wah ternyata hidupku yang lebih baik sekarang daripada yang itu yang itu tuh yang sekarang ini nih maksud saya ya gitu karena saya sudah melihat kehidupan saya di belakang sana ternyata sekarang lebih baik karena apa tingkat kedewasaan saya tingkat pemahaman saya yang lebih tinggi bukan karena kehidupan saya yang sudah wow atau secara finansial atau apa tidak tetapi bagaimana saya memahami dunia ini bagaimana saya memahami kehidupan ini bagaimana saya memahami ujian-ujian dari Tuhan dan maksudnya itu 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 yang membuat saya melihat ke belakang kemarin saya saya secara finansial gak susah ya gak seperti ini ya selalu ada setiap hari cuma apa saya kurang bersyukur saya gak ngerti caranya bersyukur itu yang membuat banyak uang tetapi saya tidak menikmati hidup saya ngerasa pingin lebih pingin lebih pingin lebih dan yang saya lakukan adalah dosa-dosa kenapa melupakannya saya sombong pelit ya mungkin ada sikap-sikap saya seperti itu tapi saya tahu saya saya selalu baik saya selalu membantu orang tetapi ada hal-hal yang lebih detail yang diperhatikan Tuhan yang diperhatikan Allah yang kita tidak sadari dan sekarang saya sudah sadar itu yaitu tentang apa kurang bersyukur ada banyak sifat saya yang harus saya perbaiki dan Alhamdulillah sekarang saya lebih mengerti gitu jadi saya rasa itu akan itu sedang kamu alami dan akan kamu kamu akan diproses untuk memahami dunia ini ya jadi ini yang kamu temput jemput adalah pelangi kamu bisa berdiri di kaki sendiri kamu bisa membuat dirimu seindah apa gitu orang-orang akan terpesona dengan pencapaian kamu kali ini karena kamu tidak lagi bergantung kepada siapapun tidak lagi berdiri apa ya apa ya kayak mengemis dukungan atau apa tidak kamu sudah tidak lagi seperti itu kamu sudah bisa berdiri di kaki sendiri dan kamu sudah bisa menolong diri kamu sendiri dan kamu sudah merasa pasti bahwa kamu sudah mengerti bahwa ternyata hidup ini tuh kita saja yang bisa membantu diri kita sendiri dan gak perlu minta tolong sama siapa siapa gitu sampai mereka menolak kita sampai mereka harus mengejek kita memandang sebelum mata kita gak usah bahkan kamu nantinya akan menjadi pribadi yang tidak lagi respect sama hal-hal negatif atau pendapat-pendapat miring orang jadi susah sekali orang untuk menjatuhkan kamu tuh gak bisa lagi cuman kamu perlu pembersihan energi negatif dulu waktu itu saya juga harus saya juga bersihkan energi itu parah banget ya memang aura saya memang parah banget saya setelah saya dibersihkan saya bisa tidur pulas banget ini karena energi-energi toksik serang membelenggu saya waktu itu jadi saya pembersihan energi setelah saya sadar saya bersihkan energi saya tuh saya bisa tidur pulas banget saya baru merasakan enaknya tidur waktu saya setelah membersihkan energi tuh jadi kalau kamu butuh bantuan silahkan kontek saya ya dalam hal itu ya hidupnya nanti nantinya kamu akan lebih berpelangi kamu tidak akan mudah gelisah tidak lagi tidak ada yang namanya keputusasaan ya kamu akan mencapai kehidupan baru hal-hal baru cinta baru pribadi dirimu yang baru ya tingkat kedewasaan yang lebih baru lagi gitu beberapa dari kalian akan menemukan cinta sejatinya ya seperti itu jadi kehidupan baru ini adalah kesuksesan yang membawa kamu kepada kehidupan baru yang lebih berpelangi gitu oke mari kita cek tentang inisial nama kalian yang resone disini dalam pembacaan saya ini kita yang lebih baru r c n b p g y h w d x k dan z lagi enggak f o t v m a ya terus tanggal lahir dan usia ini sudah saya tebarkan tapi belum saya susun ya untuk mehemat sama durasi sih tapi ternyata harus belum sempat saya susun karena saya sekejar waktu nih anak saya lagi main di luar sana jadi cepat-cepat supaya kalau dia sudah masuk saya enggak terganggu kan Oke kalian bisa screenshot sendiri ya sini ada 12 45 70 38 24 1 35 18 34 11 6 8 22 14 13 5 29 39 eh bukan 19 ini ayah 19 19 4 3 6 2 7 5 6 4 5 6 3 2 4 7 2 2 2 3 2 7 5 7 7 4 6 6 9 6 9 ya 9 dan 5 2 screenshot ya jadi kalau intuisi kita makin tajam kita lebih bisa merasakan energi orang bisa merasakan apa yang mereka sembunyikan dari kita lucu loh jadi cara mereka bicara mereka bicara lain di hatinya lain itu kayak kita melihat mereka tuh dua ada dua pribadi yang satu yang jujur yang satu yang bohong itu tuh lucu loh karena apa kalau mereka bicara lain di hatinya lain tuh kita padahal kita udah tahu gitu lucu enggak sih saya tuh sering lanjut rasa lucu sih kayak orang kita berhubung sama orang-orang gitu tuh kita tahu sendiri gitu dan mungkin mereka akan merenungkan mereka akan sadar di belakang kita ya mereka merasa malu sendiri karena kamu sedang bercara dengan siapa ya kamu sedang bertopeng sama siapa ya ketika mereka sadar itu yang mereka hadapi adalah saya mereka mungkin malu sendiri ya dan akhirnya sikap mereka jadi berubah berubah lebih jujur gitu kadang sih kalau kita tanya sebenarnya tuh kita rasa sakit ya karena ternyata mereka tuh manipulasi banget ternyata di belakang kita tuh hati mereka tuh busuk banget gitu gitu karena saya kadang-kadang enggak connect tapi pas saya udah connect wah saya kecewa banget sih tapi kadang-kadang saya enggak rasa lucu juga Scorpio, Aries, Taurus, Capricorn, Aquarius, Virgo, Leo, Pisces, Libra ini apa ya zodiac mereka yang terkoneksi dengan kalian mau orang toksik, orang baik atau siapapun yang kalian fokuskan pasangan kalian kayak ya seperti itu oke demikian ya pembacaan saya semoga resonit, semoga terjabat semua doa dan harapan kalian semua jangan lupa subscribe untuk kalian yang baru bergabung dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya selama ini sehat walafiat ya umur panjang selalu berada dalam lindungan oleh subhanahu wa ta'ala dan diberikan kelimpahan rezeki dan ketenangan dan kedamaian dalam hidup amin ya roh amin jangan lupa dibagi baikin kepada setama judiak atau judiak lain siapa tau saudara atau teman mereka berjudiak yang sama dengan dirimu oke semoga hidup harimu menyenangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye